Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Rindra, Prabowo Subianto, mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Raka Bumi Ngeraka dan relawan di Solo, Jawa Tengah, sambil santap malam menu akringan dan udara. Prabowo mengaku kaget dapat dukungan baca pres dari relawan Gibran Raka Bumi Ngeraka dan Jokowi, Janteng dan Jawa Timur. Saat didadak di Kopassus didadak. Mantan Kopassus terdadak. Ya kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kita ingin teruskan, kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa, kita punya apa yang disebut, apa, window. Komitator Rawa Tiberang buat Rawa percaya diri, mengklaim 90% Rawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo untuk meneruskan kerja Jokowi. Terima kasih. Kita mengambil sikap itu, terbuka. Pengamat politik menilai sikap politik Ibran tak bisa dilepaskan dengan sikap politik sakayah, yang menyeratkan dukungan baca pres Jokowi terbuka tak hanya untuk gajar yang diusuk PDIP, tapi juga Prabowo. Pak Jokowi membuka opsi, bukan hanya kegajar Pranowo. Nah, itu pula yang kemudian ditiru di Kopipis sama Mas Wali. Jadi, saya melihat sikap politik Mas Wali tidak juga tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Dan juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya, dari Pak Jokowi. Nah, tanya-tanya begini, kenapa kejigian? Saya menduga karena Pak Jokowi memang berbeda dengan presiden-presiden Trump yang umumnya punya sikap politik. Ya, Ibu Megang, Bahkan, Khusdor punya PKP, PSB punya Demokrat. Jokowi ini tidak punya partai, apabila Jokowi ada pilih perjuangan, tidak ada partai yang bisa dia remote kontrolnya. Pas yang pertemuan, Prabowo juga menyebut, pertemuan itu silaturahni mempererat ikatan persahabatannya dengan putra sunung Jokowi. Tim Liputan, Gompas TV. Saudara, sejumlah relawan Jokowi-Ibran memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subiata untuk bertarung di pembelian presiden 2024. Lantas, apakah dukungan relawan Jokowi-Ibran ini merupakan bentuk dukungan presiden Jokowi-Dodo dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi-Raka kepada Prabowo? Untuk mengulasnya, sudah hadir sore hari ini di studio ada politisi PDI Perjuangan, Adian Nabi Tumulu. Sore, Bang Adian. Sore. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Plaitno. Dan juga bergabung bersama kami dengan Ketua Umum Relawan Joman, Immanuel Ebenadzar. Sore, Mas Adi. Bawa? Sore, Mbak. Oke, saya ke Bang Adian dulu. Untuk Bang Adian, PDIP ini kaget gak sih dengan bentuk dukungan ternyata relawannya Jokowi dan juga Gibran? Ini justru ke Pak Prabowo. Semua ini belum ada yang final ya. Termasuk kerjasama antar partai, koalisi, dan sebagainya belum ada yang final. Finalnya nanti Oktober. Oktober sampai 29 November, dimana Capet dan Capet sudah di, sudah daftarkan NKP. Bahwa kemudian sekarang ada yang bikin musra, segala macam, ya kita melihatnya dinamika saja. Kenapa begitu? Begini loh, Mbak. Apa? Sikap kita, Presiden, tetap jelas menyampaikan sikapannya terlalu, tidak boleh berpihak pada siapapun, dan segala macam. Tapi, kalau saya ditanya misalnya bagaimana pandangan saya, saya akan sampaikan begini. Bahwa PDI Perjuangan sudah selama ini, selama lebih dari 20 tahun, memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam 7 kali menang. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, 1 wali kota Solo, dan 1 wali kota Medan. Itu diperjuanganan dengan komitmen tinggi oleh Pak PDI Perjuangan. Kalau berangkat dari sejarah itu, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak berpihak pada PDI Perjuangan. Kalau sekarang? Apa itu? Kalau sekarang relawannya Pak Jokowi dan juga mas wali kota, berbalik mendukung Pak Prabowo. Artinya? Kalau yang saya lihat di televisi, saya tidak ada di lapangannya. Yang menyatakan dukungan itu kan relawan-relawan yang bisa ditunjukkan, itu relawannya siapa? Jokowi atau Ibra atau bagaimana? Karena kalau tidak salah salah satunya dulunya mantan Caleg Bolkarto. Nah ini harus kita verifikasi dulu. Nanti ada waktu kita tersisa. Seperti itu. Dan kalau dibilang Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dua provinsi loh. Masa yang hadir 15. Oke, kalau. Oke. Nah kalau misalnya dari Bang Noel, Anda sekarang sudah bergabung mendukung Pak Prabowo. Nah apakah Anda juga mengartikan bahwa semakin banyak dukungan para relawan Pak Jokowi ini terhadap Pak Prabowo, artinya semakin, apa yang dibacanya? Ya kami sih melihatnya fenomena ini sebetulnya dari kemarin sudah terlihat bahwa memang apa yang saya sampaikan selama ini, 90 persen relawan Jokowi itu sudah bermigrasi, mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2024 nanti. Jadi fenomena ini sih kita enggak terlalu kaget, apalagi kita lihat kemarin pertemuan relawan Jokowi di tempatnya Mas Gibran. Relawan Jokowi dan relawannya Mas Gibran. Maksudnya sudah terbaca sebelumnya gitu? Kenapa? Sudah terbaca sebelumnya bahwa akan bergerak mendukungnya ke Pak Prabowo? Selama ini kan kita komunikasi terus mbak, jadi enggak terlalu ini sekali. Jadi kan berkali-kali Mas Gibran dia menyampaikan, tunggu pemandu Jokowi gitu lah. Tunggu-tunggu-tunggu, katanya sudah ketahuan kan kemarin sebetulnya alanya kemana gitu loh. Dengan hadirnya Mas Gibran, kemudian adanya Pak Prabowo hubungi di tempat. Kami melihatnya itu sebuah dukungan terbuka atau dukungan bulan relawan Jokowi ke Pak Prabowo untuk maju di 2024 nanti. Kayak gitu lah kira-kira. Oke, artinya sudah terbaca tuh Bang Adian kalau misalnya komunikasi yang intens dan akhirnya justru mendukungnya adalah Pak Pak Prabowo. Komunikasi yang intens siapa dan siapa? Bang Noah, boleh bisa dijawab? Iya, saya dengar kawan-kawan saya mendukung Prabowo. Bang Adian? Komunikasi yang intens itu yang saya tahu antara presiden dan ketua-tua partai. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur antara presiden Jokowi dengan ketua-tua PDI Perjuangan. Itu yang akan saya jadikan sebagai alat ukur saya, bukan komunikasi-komunikasi di luar itu yang bisa kemudian hari ini kemana, besok kemana, tahun lalu kemana, tahun depan kemana gitu loh. Patukan kita sederhana. Komunikasi formalnya itu adalah antara presiden dan ketua-tua partai. Apakah PDI Perjuangan, apakah Golkar, dan sebagainya. Itu yang hanya dipanduan kita. Itulah kenapa? Karena hanya partai politik yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengajukan calon. Partai politik dan gabungan partai politik. Siapapun itu, kalau mau melangkah di luar konstitusi itu, ya lupa-lupa konstitusinya. Jadi menurut Bang Adian sendiri bahwa suara dari relawan Pak Jokowi ini bukan merupakan suara juga dari Pak Jokowi. Bukan. Bukan. Kalau misalnya kemudian Pak Jokowi mau mengarahkan, jangan bicara ke arahan. Dan kita kan sama-sama tahu, tadi saya bisa sampaikan, ada tujuh kemenangan. Nah, tujuh kemenangan yang diberikan, yang diberikan PDI Perjuangan, yang membawa Jokowi dan keluarganya, Ibran di Solo dan Gobi di Medan, memenangkan pemilu. Pilgata, Pilpres. Dan saya percaya Jokowi tidak akan lupakan ini. Dia tidak mungkin melupakan sejarah itu. Sejarah pada dirinya, pada anaknya, dan pada menantunya. Nah, secara komunikasi intensif dia dengan Pak Jokowi juga masih berjalan sampai sekarang. Tapi kita harus sama-sama jaga begini loh, Pak. Tidak bisa Jokowi langsung ngomong, eh, dukung si A, si B. Ketika dia bicara seperti itu, saat itu dia melanggar konstitus. Tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah berbicara pada ketua-tua partai-nya. Dan sekali lagi itu dibuktikan dengan kehadiran dia saat deklarasi dan jatuh kemenangan. Oke. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya Mas Adi yang dilihat gitu, kalau misalnya tadi kalau kata PDIB bilang bahwa ini bukan merupakan suara dari Pak Jokowi sih. Tapi kalau dari gestor-gestor, kayaknya ini sebenarnya suara relawan ini betul kan dukungan di belakang dari Pak Jokowi ini? Saya kira dua hal, Audrey. Dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman relawan di Lekowi di berbagai forum, mereka selalu mengatakan bahwa setiap gerak politik yang dilakukan oleh relawan Jokowi pasti sepengetahuan, pasti atas konsumenasi dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Kuti kata Jokowi, merah pula kata relawan. Dalam konteks itu saya meyakini bahwa setiap gerakan politik yang dilakukan oleh relawan itu adalah retika politik dari Jokowi. Karena kalau kita melihat secara rata-rata, Jokowi itu kelihatan nyaman, kelihatan happy bicara tentang filpres itu di depan relawannya. Karena Jokowi tidak mungkin bicara tentang filpres itu di depan partai-partai politik. Artinya gestor itu terlihat dan artinya sekarang ini Pak Jokowi lagi bermain di dua kaki gitu maksudnya Mas Hadi. Betul, cuma kan yang menjadi pertanyaan publik ini yang kedua. Apa yang kemudian membuat Pak Jokowi membiarkan para relawannya begitu banyak menyebar nama-nama di luar PDIP, Ganjar Ternowo. Kita tahu bahwa Jokowi bisa jadi presiden sampai saat ini adalah berasal dari PDIP, jadi gubernur dari PDIP, kemudian jadi wali kota Solo juga dari PDIP. Jadi bagi saya ini karena belum jelas saja, di end of the day-nya kalau sudah mengerujut pada nama-nama yang sudah mendaftarkan diri ke KPU soal siapa yang mendapatkan tiket pecapresan, sebut saja misalnya Ganjar sudah mendapatkan tiket, Prabowo juga mendapatkan tiket pecapresan, beradian dan PDIP akan bertanya, Jokowi sebenarnya sikap politiknya mau seperti apa? Karena pasti akan dihitung betul oleh adian api Tulu. Kalau memang Jokowi mau ke Prabowo ya pasti akan dilawat, apapun judulnya Ganjar Agamati. Begitupun dengan teman-teman Gerindra, pasti berharap betul ketua politik dari Jokowi itu di 2024. Tapi saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, jangan selampau banyak berharap dari Jokowi, karena Jokowi itu adalah kadu PDIP, kecuali memang Jokowi itu di 2024 ingin head-to-head dan berhadap-hadap-hadap dengan PDIP. Jadi saat ini itu sejumlah relawan, rekomendasinya ke sejumlah nama, karena belum ada yang pasti dan ada yang belum pik. Tapi secara umum-umum saya yakini, bahwa Jokowi itu pastinya nanti akan tegak lurus kepada PDIP. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira PDIP, adian api Tulu, dan aktivis-aktivis PDIP yang lainnya akan membuat perhitungan politik, kader-kader partai yang dianggap tidak lurus terhadap partai-partai yang dianggap tidak tegang dan tidak samit dengan awal-awal partai. Termasuk dengan PDIP, perlakuannya kepada Jokowi, kalau memang Jokowi atau Prabowo, ya apa boleh mengatakan, Jokowi pun harus mereka lawan, kalau harus itu yang mesti terjadi di 2024. Saya membacanya seperti itu. Oke, nah kalau itu berarti belum ada kepasian dong ya, Bu Noel ya, terkait dengan pendukungan dari, atau dukungan dari Pak Jokowi kepada relawan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi sebenarnya 90% sih, dukungan relawan yang sudah berkirsa ke Pak Prabowo. Tadinya saya sampaikan, itu sudah 90% dukungan relawan. Itu sudah paling 90% ya? Migrasinya 90% tadi, ya betul, apa yang saya sampaikan. Memang semua itu belum definitif, sebelum Oktober, karena definitif itu nanti pas sebelum Oktober. Nah, konteks itu betul, apa yang dia sampaikan. Saya sebagai ikat terpartai, dan dia bilang itu, ya betul, sebagai ikat terpartai. Tapi kami juga sebagai pendukung Jokowi, dan sebagai relawannya, punya sikap, sebetulnya berbeda dengan pilihan partai. Jadi, misalnya memang sebagian juga ada yang memilih Mas Ganjar karena ikat terpartai, betul. Tapi kami hari ini punya pertimbangan politik yang berbeda dari sikapan itu sendiri. Karena kami ingin juga melihat perubahan yang berbeda dari apa yang selama ini kita inginkan. Misalnya, kami inginkan orang sosok yang seperti apa, seperti siapa, apa-apa Jokowi sampaikan, punya keberanian, atau punya, apa, mengerti apa yang inginkan rakyatnya. Sosok itu yang kami terimakkan di dirinya Pak Prabowo. Misalnya, Pak Prabowo punya keberanian untuk bicara tentang masa depan. Kedua, Pak Prabowo berani mengikuti kinerja berkaitan dengan Pak Prabowo, visi, dan sebagainya. Nah, saya mau fokus ke angka 98 persen. Kayak 90 persen itu yang diklaim, katanya, sudah mengarah ke Pak Prabowo. Itu sangat besar sekali, Bang Adian. 30 persen lagi ada sebagai wakil koordinator yang lawan gajah, enggak besar. 90 persen ke arah Pak Prabowo. Gini loh, Mbak. Orang mau klaim 90 persen, 120 persen, enggak penting. Dulu juga pernah ada survei yang memenangkan Prabowo sampai 101 persen. Lebih besar 1 persen dari jumlah persentasenya. Jadi, itu enggak penting buat kita. Yang saya bilang adalah data saya berdasarkan data TKN, Tim Kampanye Nasional 2019. Dari data Tim Kampanye Nasional 2019 itu, 255 dari 300 yang terverifikasi dan didaftarkan KPU, itu mendukung gajar. Nah, angka ini ada by name, by address. Jadi, bukan sebutan angka saja, diatur saja nanti data kehadiran fisiknya, absensinya, segala macam. Clear. Itu ada data ini ya? Iya. Tapi kalau kamu lihat atau klaim, ya semua orang bisa bilang apapun. Itu loh. Dan saya tidak mau terjebak pada klaim-klaiman seperti datanya mana. Kalau kita sudah piksa, Bisa dimilihkan, Bang Doyle, datanya? Bisa. Bisa, kalau kita akan dulu, Bang Doyle. Nanti saya akan kasih penjelan lebih lengkap. Pusat jadinya yang berikut ini tentanglah bersama kami di Gompas Batang. Sebenarnya, bukan soal pertarungan-pertarungan dan partai tidak ada. Tapi memang, ya kerasa yang kita sebagai pendukung Jokowi memilih Pak Prabowo. Ini kan hal yang biasa memang dipakai memiliki mekanisme. Kami ini kan memang rewani kan organisasi yang tidak seperti partai. Ya, konstrukturnya begitu pentat dan sangat-sangat bagus sekali. Jadi, menurut saya sih, Biasa aja sih, rela untuk mendukung Pak Prabowo selama ideologisnya tidak terlalu jauh. Pokoknya, selama kita lihat perjuangan yang didalari dari apa yang kita perjuangkan, tidak apa salah. Kalau yang diperjuangkan Pak Prabowo, itu yang diperjuangkan oleh BDIB. Misalnya, kayak soal Pancasila, kemudian RKI, dan sebagainya. Sebagai program. Dan itu juga, Pak Prabowo selalu menyampaikan yang setaya dengan masyarakat itu tidak terlalu jauh berbeda perjuangannya. Dan juga berjuang buat bahasa ini. Silahkan, Pak. Mbak Dian, silahkan. Gini loh. Apa, kita jangan lari dari konteks. Tadi kan kita berbicara tentang data. Oke, begini ya. Ada data, data paling sederhana tadi kita pakai. Data penyelenggara musra. Oke, musra kemarin. 18 organisasi relawan. 10, ke danjar. Konfong, konfong. Hadir mereka? Hadir. Pimpin-pimpinannya hadir? Hadir. Pernasihatnya, adegan ini loh ya. Datang? Datang. MC-nya juga hadir. Dari musra datang ke tempat kita. Menjadi MC acara. Dari 8 yang tersisa, terbagi 3 kelompok. Satunya, menunggu arahan Jokowi. Satunya, kemudian 3 periode. Satu lagi abstain. Dari 8, masih pecah 3. Dari 18. Kita jangan pakai angka yang ratusan berikut. Kalau tadi kata Mas Adi, Bang Adian, kalau lihat dari gesturnya, kok kayaknya nyamanan pada saat Pak Jokowi berbicara di depan? Kalau begitu Mas Adi harus lihat rangkaian pidati Jokowi, bagaimana intonasi suaranya berbeda saat ini. Dia melengking tinggi. Dia, ketika kemudian diteriakin nama salah satu capes, dia berbalik ke sisi yang lain. Kalau kita membaca gestur, walaupun saya bukan dalam kapasitas membaca gestur, tapi semua orang bilang, intonasi suara Jokowi berbeda saat ini. Tidak dengan ratusan pidatunya yang lain. Artinya apa? Apa? Artinya kalau yang ditangkap Bang Adian pada saat itu? Artinya menurut saya tidak mau dibesak-besak seperti itu. Dia itu Presiden Republik Indonesia. Lalu dibesak-besak untuk menunjukkan sikapnya saat itu. Bahkan Jokowi sampaikan, saya dapat amplok, tapi tidak saya buka. Itu jelas Jokowi sampaikan. Bagaimana mungkin, kemudian seorang Presiden Republik Indonesia, di hadapan ribuan orang, dan diputar di televisi, dipaksa-paksa, dioyok-oyok, untuk secara terbuka, menyampaikan dukungan politiknya. Itu sama saja mempermalukan dirinya, mempermalukan politik. Oke, kalau gitu, Mas Adi, emang benar yang ditangkapnya bahwa, tadi ya, diam itu artinya adalah gak mau berasa berusuh, kemudian gak nyaman, sinyalnya gak mau ditesah? Masih di mute, Mas Adi? Ya, halo, taurannya tadi gak kedengeran. Iya, iya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Tadi kalau kata Bang Adi yang bilang, sebenarnya waktu gestor yang di Musra itu adalah, Jokowi itu sebenarnya gak nyaman loh, gak mau didesak-desak. Intonasinya. Saya gak tahu ini didesak oleh siapa. Yang bagi saya prinsipnya cuma satu, Jokowi itu kader PDP, gak mungkin mendukung jalon Presiden di luar PDP. Itu saja, kecuali memang di 2024, Jokowi itu ingin pisah jalan dari PDP. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kalau memang Jokowi ingin mendukung calon lain, seperti Prabu Subianto, pasti digaris juga, sama Bang Adi yang sama PDP. Ini teman, ini kawan, dan siapa yang harus diajak bekerja sama. Oleh karena itu, sebelum ada garis resmi, sebelum ada garis tegas, diumumkan oleh KPU Candidat JAPE, selama itu juga, saya pikir akan dibiarkan. Tapi di end of the day-nya, kalau memang sudah definitif calon Presiden-nya, partinya PDP berhitung betul, siapa minyak dan siapa air, siapa kawan dan siapa lawan, termasuk Jokowi, ditanyakan pasti, Ibran pun ditanyakan, dukung siapa? Prabowo tahu kan, kalau dukung Prabowo, pasti juga akan diri lawan, apapun, karena bagi PDP, bagi Adi 6.20, bagi elit-elit PDP yang lain, tidak ada cara lain untuk menangkap. Ternyata ini sudah diwarni juga sama Bang Adi yang begitu ya, Mas Adi yang, dengan penuh maka kemenangan. Kalau saya membaca begitu dalam kondisi normal, karena PDP ini kan partai yang, di mana semua kadernya harus tegak lurus ya, ke pimpinan dan elit partai. Kecuali itu tadi, Jokowi memiliki pisah jalan, dengan PDP di 2024, tapi saya agak rumit membayangkan itu semua. Rumit sekali. Kalau gitu, Bang Dua, giliarnya kalau kemarin, saya lawan Jokowi dan Mas Gibrat ini mendukung Pak Prabowo, jangan-jangan ini juga, merupakan bentuk desakan, ke Pak Jokowi. Desakan gak, Adi? Tidak, lah. Lala, apa yang mau didesak? Emang kita ini apa sih? Tapi itu, jika kita menyampaikan, itu kan bagian hak konstitusi kita, tidak jauh beda dengan apa undang-undang partai, yang punya hak untuk menyalankan presiden, adalah partai dan gabungannya. Sama halnya, ketika kita rela, setiap warga negara punya hak, untuk menyampaikan pendapatnya, dan pandangannya, dan itu benar-benar. Menyampaikan boleh, menyampaikan tidak masalah, tapi meminta, meminta presiden, untuk menyatakan dukungan politik yang saya terbuka, itu akan membuat Jokowi melanggar konstitusi. Itu presidennya, mungkin ya, kurutu pandangan saya, presidennya juga akan merasa tidak nyaman, kalau disesan, atau bukti gak, ketika presiden di acara musa, saya ekspresif sekali menyampaikannya. Jadi gak ada desakan ya, berbeda ya, gak ada desakan mas. Saya pemimpin yang punya keberanian, berpihak kepada rakyat, jangan mau kemauan LA, itu kan keren loh. Luar biasa, saya ekspresif sekali presiden, persis apa yang minta mas Adi, berhitung sampaikan, sangat nyaman ketika presiden, berpihakku di depan relawannya, tanpa ada semacam, sebuah tekanan, gitu. Itu lah, itu menunjukkan bahwa, Pak Presiden itu sangat nyaman sekali, dengan relawannya, maka kita tidak ada yang menekan, itu sudah, saya rasa ternyata, itu, tidak ada tekanan ya, ada desakan ya, Pak Noel ya. Jadi intonasinya kan, seperti ini loh, tadi kan Mas Adi, Mas Adi bicara, tentang, gestur segala macem, yang berbeda itu, intonasi presiden, yuk kita buka, seluruh rangkaian, pidato presiden dimanapun, adakah intonasi maleng-lengeng seperti itu? Itu sesuatu yang tidak biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menganggapnya tidak nyaman. Kenapa Mas tidak nyaman? Dia Presiden Republik Indonesia, dia harus berdiri di atas semua kelompok, dan tidak bisa didesak-desak secara terbuka, kami tunggu instruksi Jokowi, kami tunggu perintah Jokowi, arahan Jokowi, Tidak bisa, permintaan-permintaan itu, bisa memaksa Jokowi, Gimana Pak Daniel? Tidak saja, Pak Daniel? Bukan, permintaan itu bisa memaksa Jokowi, untuk melanggar konstitusi, gitu loh. Oke, Mas, tetap ini merupakan jasakan. Tentu, harapan, betakan antar-besakan dan harapan. Oke, Mas Adi, Mas Adi, kalau kayak gitu, panasnya seperti ini, panasnya antar-relawan, dan juga termasuk manuver, para-relawan ini, nanti akan mengganggu, enggak sih, kinerja dari Pak Jokowi sendiri? Dan bagaimana juga, harusnya Pak Jokowi ini harus bersikap? Ya, saya kira tidak akan terlampau mengganggu ya, karena ini kan bagian dari kerja-kerja, yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Jokowi. Jadi, bagi saya sederhana sebentar ya, jangan terlampau berharap juga, para pendukung Prabowo, akan mendapatkan dukungan dari Jokowi, secara eksplisit, karena Jokowi ini adalah kader PDIP, di situ kata putihnya, bisa saja ini, PHP, pemberi harapan palsu Pak, dan dalam politik ini kan biasa. Ini, PDIP belum bicara dengan Jokowi, PDIP belum bicara dengan Gibran, maunya apa? Kalau itu ditanyakan, saya kira, relawan-relawan politik Jokowi ini, yang dianggap wajah politiknya dari Jokowi, akan diterbitkan Pak. Kalau memang sudah betul, tidak mau dengan PDIP, kalau memang beda dengan apa, artinya serang-terangan begitu ya Pak tadi ya? Ya betul, ini kan masih umbang kanan, umbang kiri, masih bergabungan. Tapi kalau sudah jelas, siapa yang mendapatkan tiket pecah presa, saya kira tidak ada ampun bagi siapa-apun, bagi PDIP, kalau memang sikap politiknya berbeda, pasti akan dilawan, termasuk Jokowi juga. Itu tadi, saya selalu mengatakan ini, jangan pernah berharap, dukungan politik dari Jokowi, di luar Ganjar Peroro, dan di luar PDIP. Karena dukungannya, karena darah merah, Jokowi itu darah merah, tadi sudah diwasin juga dari PDIP ya. Tapi kita lihat ya, kita nggak tahu ya, nanti dinamikanya akan seperti apa ya. Terima kasih, Mbak Adi Praito, terima kasih juga, Bang Noel, dan juga terima kasih, Bang Adian Nabi Tukulus, yang selalu, Mbak-Mbak-Mbak, kita ketemu lagi di lantai.